Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini Kemudian semoga dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rejekinya Amin Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 1 2022 Kapancair Yaitu Ada kabar bahagia Dari Menko PMK Menjelang bulan April 2022 Bagi KPM PKH dan BPNT Dan ada info untuk pencairan PKH tahap 2 2022 Akan dipercepat Dan pencairan BPNT tahap 2 Alokasi bulan April, Mei dan bulan Juni juga akan dipercepat Dan apakah ada bonus THR Bagi KPM PKH dan BPNT Menjelang hari raya lebaran Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip skip Supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan komentar dan jempol like nya jika dirasa bermanfaat Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua Bagi KPM PKH dan BPNT yang sudah cair uang pencairan PKH tahap 1 2022 nya maupun bagi yang belum cair Begitu juga kabar gembira ini bagi para KPM BPNT yang belum cair uang BPNT nya yang senilai 600 ribu rupiah tersebut Nah jadi teman teman meskipun kabar ini datangnya dari menko PMK atau menteri pembangunan manusia dan kebudayaan Bukan berarti masalah bansos itu bukan urusan beliau Jadi masalah bansos itu bukan hanya urusan menteri sosial saja Tetapi juga menko PMK yang saat ini dikepalai oleh Bapak Muhajir Ependi Nah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau menko PMK Bapak Muhajir Ependi menargetkan penyaluran bantuan sosial atau bansos terhadap keluarga penerima manfaat Ini dapat mencapai 100% pada akhir Maret 2022 Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kabupaten Madiun Jawa Timur Menko Muhajir mengatakan bahwa saat ini penyaluran bansos berupa program keluarga harapan Maupun bantuan pangan non tunai atau BPNT secara nasional sudah mencapai angka 90% Namun ada kabar yang juga cukup mengejutkan Yaitu sesuai instruksi Bapak Presiden Jokowi Dodo Penyaluran bansos itu harus dipercepat Untuk PKH capaian penyaluran saat ini sudah 90% Sudah masuk ke rekening penerima manfaat Tetapi yang mengambil itu baru sekitar 80% Jadi mudah-mudahan sesuai arahan Bapak Presiden Pada awal Maret ini bansos sudah bergulir Ujar menko PMK Bapak Muhajir Ependi Saat melakukan pemantauan penyaluran bantuan sosial Di desa Ngadirejo kecamatan Wonosari Kabupaten Madiun pada Jumat kemarin Nah jadi menurut beliau saat ini masih ada 10% KPN PKH yang belum mengambil bantuannya Nah memang hal itu biasa terjadi ya teman-teman Karena seperti pada pencairan PKH tahap 4 2021 kemarin Dan pencairan BPNT pada tahun kemarin Itu pada bulan Januari kemarin Masih terdapat sejumlah KPN yang belum mencairkan bantuan PKH dan bantuan BPNT-nya Nah hal tersebut biasanya terjadi Karena penerima bansos tersebut Itu merupakan kelompok orang lanjut usia atau lansia Dan juga kelompok penerima disabilitas Jadi KPN tersebut biasanya Mengalami kesulitan untuk mengambil bantuannya Nah disini pihak kemensos menghimbau Bagi para penerima manfaat yang lansia atau disabilitas berat Itu agar dibantu untuk mengambilkan bantuannya Baik itu bisa dilakukan oleh pendamping setempat Ataupun oleh pihak-pihak terkait Seperti pihak desa ataupun pihak kecamatan Supaya dana bantuan dari pemerintah Ini bisa dirasakan manfaatnya oleh KPM tersebut Dan pencairan PKH dan pencairan BPNT Juga dapat segera terselesaikan Kemudian menurut Bapak Muhajir Ependi juga Percepatan penyaluran bansas tersebut Juga perlu dipercepat Guna mengantisipasi lonjakan-lonjakan Harga bahan pangan dan juga inflasi saat ini Seperti harga minyak goreng yang meningkat Selain itu juga untuk mengatasi Dampak pandemi COVID-19 Yang masih berlangsung saat ini Dan juga adanya perang Rusia dan Ukraina Yang ikut mempengaruhi Sehingga mudah-mudahan Keluarga yang tidak mampu ini bebannya Dapat lebih ringan dengan bansas yang lancar Kata Bapak Muhajir Ependi Nah kabar gembiranya tentu Dengan adanya percepatan Pencairan bansas PKH dan BPNT Sampai akhir bulan Maret 2022 ini Maka bagi KPM yang belum cair saat ini Ada harapan besar akan cair bantuan PKH tahap 1 2022-nya Sampai akhir bulan Maret ini Begitu pula dengan KPM BPNT Yang belum mendapatkan surat undangan pencairan BPNT dari kantor pos Ini ada harapan besar KPM akan menerima surat undangan BPNT 600 ribu rupiah Dari kantor pos sebelum akhir bulan Maret ini Kemudian ada kabar PKH hari ini terbaru Yaitu kabar gembiranya bagi para KPM Tentu dengan selesainya pencairan PKH tahap 1 Dan pencairan BPNT tahap 1 Maka di bulan April besok Ataupun pada bulan Ramadan Ini bisa dipastikan para KPM Akan mendapatkan lagi pencairan tahap 2 Untuk bantuan PKH dan bantuan BPNT-nya Jadi pencairan PKH di bulan April besok Tidak lagi mengalami keterlambatan Seperti pada pencairan PKH tahap 1 kemarin Begitu juga dengan bantuan BPNT Ini tidak akan lagi mengalami keterlambatan Di tahap 2 atau pada bulan April besok Karena pihak Menko PMK ini sudah menginformasikan Tingkat pencairan PKH dan BPNT Ini sudah mencapai angka di atas 90% Tinggal mengejar kekurangannya saja Yang sebanyak 10% itu Sampai akhir bulan Maret ini Dan beliau optimis Hal itu dapat tercapai Nah untuk bonus THR menjelang Hari Raya Idul Fitri Ini sebenarnya tidak ada Namun uang PKH dan BPNT bagi KPM Menjelang Hari Raya Ini diharapkan oleh pemerintah Sebagai THR dalam tanda kutip Yaitu untuk membantu KPM Untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri Dan harapannya Ini dapat mendongkrak roda perekonomian nasional Sehingga bisa meningkatkan kondisi perekonomian Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat